Pemerintah Indonesia menyerahkan tiga anak buah kapal perikanan Sri Lanka yang ditemukan karam di perairan laut lepas samudera India kepada kedoba Sri Lanka. Penyerahan ABK Sri Lanka dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zahman di Jakarta Utara Jumat pagi. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Ditjen Protokoler dan Konsuler Kemenlu serta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk menyerahkan ketiga ABK kekedutaan besar Sri Lanka. Sebelumnya, tiga ABK Sri Lanka ini ditemukan terombang ambing dan dievakuasi nakoda kapal perikanan KM Cahaya Putra Lestari 18 Juni lalu. Pemulangan ABK Sri Lanka ke negara asal akan dilakukan setelah dokumen perjalanan darurat diterima Ditjen Imigrasi Kemenkumham.